Kembali lagi di NetJabar, sejumlah baliho yang berhubungan dengan pasangan calon pilkada serentak diturunkan paksa oleh Panwaslu Kabupaten Serang. Pencobotan dilakukan karena baliho yang berhubungan dengan pasangan calon hanya diperbolehkan pasangan oleh pihak KPU. Sejumlah baligo pasangan calon yang dipasang di sepanjang jalan protokol kota Serang, Senin siang diturunkan paksa oleh Panwaslu Kabupaten Serang dan Satpol PP karena menyerupai alat beragak kampanye. Umumnya, baligo yang diturunkan bergambar ratu tatu casanah, calon bupati dengan nomor urut satu. Meski dalam baligo tidak berisi ajakan untuk memilih, namun berdasarkan aturan KPU, pemasangan baligo dan sepanduk yang berhubungan dengan pasangan calon hanya diperbolehkan oleh KPU. Sebelum diturunkan paksa, Panwaslu Kabupaten Serang sudah dua kali melayangkan surat peringatan ke pihak pasangan calon. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, baligo masih terpasang di sejumlah titik. Tapi ada di sekarang ini yang diturunkan sepanuk-panuk yang menyerupai atau baligo yang menyerupai alat beragak kampanye. Sementara alat beragak kampanye itu didanai oleh negara atau disiapkan oleh KPU. Datu tatu casanah membantah telah menerima surat teguran dari pihak Panwaslu. Datu tatu juga menyayangkan pencopotan tersebut karena baligo dipasang di luar wilayah Kabupaten Serang. Untuk lintas bukan di luar Kabupaten itu dicopot, ya silahkan. Tapi saya pasti menanyakan dasarnya apa. Karena saya kan diberitahu bahwa tidak boleh memasang atribut saya walaupun selaku ketua organisasi di Kabupaten Serang, tidak boleh walaupun saya di situ tidak mencantumkan calon ya. Baligo yang diturunkan Panwaslu merupakan baligo organisasi, di mana Ratu tatu casanah menjabat sebagai ketua. Kemasangan baligo semakin marak menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Pilkada Kabupaten Serang akan diikuti dua pasangan calon, yakni Ratu tatu casanah Panji Pirtayasa akan bertarung dengan Syarif Majrullah Aeb Chaifullah. Iman Santosa melaporkan untuk NET.